Pengusaha asli Papua meminta agar Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, berkantor di Papua. Alasannya agar wamen PUPR ini bisa mengawasi dan menkoordinasi pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat dari dekat. Puluhan penguasa asli Papua berunjuk rasa di kantor Balai Pelaksanaan Pemilihan Jaksa Konstruksi Papua. Mereka menuntut agar Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, berkantor di Papua. Punjuk rasa menilai selama ini pembangunan di Papua banyak terhambat karena tidak ada pengawasan yang ketat dari pusat. Pengusaha asli Papua juga menuntut kinerja Kepala Balai dievaluasi. Tuntutan ini disebabkan karena Kepala Balai tidak pernah bertugas di Papua, sehingga menyebabkan sejumlah lelang proyek di Balai menjadi terganggu, bahkan berbulan-bulan molor. Kepala-Kepala Balai di sini tidak bisa menghargai keputusan Presiden 27 jelas katakan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat atau Indonesia Timur. Kita diberikan tetapi tidak pernah lakukan kerjasama, sinkron antara beliau sebagai orang asli Papua, representatif orang Papua yang diberikan kepercayaan oleh Presiden. Kalian semua Kepala Batu tidak pernah lihat semua. Itu sehingga kami minta kepada Saudara Presiden atau Menteri untuk jaring kalian seberkantor di sini supaya kontrolnya harus masimal. Terkait dengan paket-paket yang Bapak sampaikan ini, perlu kami informasikan bahwasannya nilai paket yang di atas 100 miliar, itu penetapannya bukanlah di Kabupaten kami, Pak. Tapi memang dilakukan evaluasi awal di tempat kita. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, itu kita sampaikan kepada tim TPDJ-nya Bapak Menteri. Di sana akan direview lagi, Pak. Benar nggak hasil evaluasi dari tim-tim kita di sini? Kalau misalnya datanya kurang, itu minta ditolong kladifikasi lagi. Pengusaha asli Papua berharap, jika Wakil Menteri berkantor di Papua dan Papua Barat, kinerja para kepala balai di Papua bisa maksimal sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai target pemerintah.